Kepuasan pada Jokowi drop di survei. Partai Demokrat SBY nggak pernah serendah. Tuh si Ajeng. Kepuasan kepada Bapak Jokowi ngedrop. SBY nggak pernah ngedrop. Oh iiii. Ngedrop apanya nih? Eh? Bukannya SBY yang ngedrop sekarang lah berobat melulu. Ngedrop. Ngedrop. Jem, kalau mengenai elektabilitas, Jokowi mah nggak gerasak-gerusuk. Apalagi pendukung-pendukungnya kayak lo gerasak-gerusuk. Kayak tikus nyari makanan. Nggak kono kali. Terus, kamu tahu? Kalau SBY dulu naikin elektabilitas, ya semua yang namanya media dibeli. Ya untuk memerangi Jokowi aja dulu. Udah berbuat curang tahu. Ya semua media post, media TV, semua dikuasai SBY. Ya kan stok korupnya kan banyak buat duitin mereka. Tapi kan tetep aja Jokowi menang. Bisa kan nyingkirkan SBY dulu ya kan? Terus buat naikin lagi elektabilitas selain media-media semua dibeli. Yang pakai jasa Australia. Lo belum ikut kader dulu ya? Nggak paham ya? Apa nggak pernah nonton? Pakai jasa Australia untuk menaikkan elektabilitas SBY pada waktu itu. Agar dia bisa merebut dua periode. Kita sih semuanya ya berpikir rada-rada aneh kok bisa dia naik. Ya kan? Padahal di periode pertama aja bensin aja udah 155% pertama naik. BBM udah 360% naik. Ya kan? Kita udah nggak ini. Kok aneh-anehnya? Kok bisa dia elektabilitas melonjol tinggi? Ternyata jasa situngnya Australia Jok. Pakai jasa Australia ternyata makanya. Ya kan? Harus balas budi. Begitu korbi bandar heroin datang ke Indonesia bebas jadinya. Harus balas budi. Kalau Joko memang murni. Murni. Nggak niko-niko. Beda jeng. Beda. Ya orang curang. Amang nggak curang tu. Tulus tu. Beda jeng. Okey.